Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang ibu kotanya berada di Soreang Berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan kota Madiak seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat Menjadikan Kabupaten Bandung menjadi wilayah yang strategis untuk didatangi entah untuk urbanisasi, menimba ilmu atau berwisata Apalagi ada salah satu universitas terbaik di Indonesia yang berada di Kabupaten Bandung yaitu Telkom Universiti Selain itu, Kabupaten Bandung terkenal karena banyaknya objek wisata di wilayah ini, terutama di wilayah Bandung Selatan Nah, kali ini kita akan jalan-jalan menikmati keindahan alam dan tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Ini dia video lengkapnya Pertama, kita akan ke Ciwi Day Siapa yang gak tahu Ciwi Day? Wilayah ini bisa dibilang primadonanya wisata di Kabupaten Bandung Ciwi Day sendiri mencakup tiga kecamatan, yaitu kecamatan Ciwi Day, Pasir Jambu dan Rancabali Lalu, ada apa saja di Ciwi Day? Yang paling populer di Ciwi Day adalah Kawah Putih Objek wisata ini bisa dibilang paling populer karena keindahan alamnya Kawah Putih sendiri tercipta dari letusan Gunung Patuha Di sini kalian bisa menikmati keindahannya dengan berfoto di pinggir kawah atau di hutan matinya Tak jauh dari Kawah Putih, di sini ada penangkaran rusak dan tempat camping yang bernama Ranca Upas Di sini kalian juga bisa menikmati keindahan padang savana dan memberi makan rusak-rusak yang ada di sana Kemudian ada situ Patenggang Terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut Danau ini memiliki pemandangan yang sangat eksoptik Situpatenggang juga memiliki pemandangan alam yang asri dengan hampalan kebun teh Luas Situpatenggang sekitar 63 hektare Serta total luas tagar alamnya mencapai 121 hektare Situpatenggang menjadi pilihan wisatawan terutama bagi mereka yang baru pulang dari tempat wisata Kawah Putih Jaraknya dari wisata Kawah Putih hanya sekitar 12 km Dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit Di Chiwi Day, kita juga akan menemui jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara Renggani Suspension Bridge membentang sepanjang 370 meter dengan ketinggian 75 meter Panjang Renggani Suspension Bridge melebihi jembatan gantung serupa di Sukabumi Yaitu Situ Gunung Suspension Bridge Sebagai perbandingan, Situ Gunung Suspension Bridge mempunyai panjang 243 meter Dengan ketinggian mencapai 100 meter Oleh sebab itu, Renggani Suspension Bridge merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara Selain objek wisata itu, jika kalian ingin berendam air hangat ada juga di Chiwi Day Ada beberapa kolam renang air hangat yang bisa kalian kunjungi Di antaranya, kolam renang Ciwalini, Chiwi Day Spring Water Palay, Kawah Rengganis, dan yang terbaru ada Nemo Jungle Hot Spring Gimana? Sudah puas bermain di Chiwi Day-nya? Kita beralih ke wilayah yang terkenal juga dengan banyaknya objek wisata di Kabupaten Bandung Ya, sekarang kita berada di Pangalengan Objek wisata yang pertama akan kita kunjungi di Pangalengan adalah Nemo High Glen Nemo High Glen adalah objek wisata yang terletak di Gunung Nini Dan berada pada ketinggian sekitar 1600 meter di atas permukaan laut Nama Nemo ini merupakan singkatan dari kata Nini Mountain Yang diambil dari nama lokasinya Tempat wisata yang terletak di kawasan Banjarsari Pangalengan ini Menawarkan wisata alam dengan spot foto keginian Tak hanya itu, Nemo High Glen juga dilengkapi dengan berbagai restoran Dan wahana hiburan yang dapat dinikmati oleh pengunjung Yang terbaru di Nemo High Glen adalah Baru saja diluncurkan biang lala raksasa yang diberi nama Nemo Ice Kincir angin terbesar ini berada di 49 meter menjulang tinggi ke atas Dengan hamparan kebun teh Malabar yang berada di ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut Kemudian ada Situ Cilenca Situ Cilenca adalah waduk buatan yang dibangun pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1919 Dan selesai pada tahun 1923 Di sekitar Situ Cilenca terdapat berbagai fasilitas wisata Seperti area camping, restoran, dan penginapan Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas wisata di Situ Cilenca Seperti bersantai di tepi danau, memancing, berlayar, dan arum jeram Tak jauh dari Situ Cilenca, kita bisa menikmati pemandangan perkebunan teh Malabar secara 360 derajat dari ketinggian 1710 mdpl Sekarang, kita berada di Taman Langit Pangalengan Taman Langit Pangalengan merupakan salah satu destinasi wisata Bandung yang hits di kalangan anak muda hingga orang dewasa Tempat wisata ini dikenal sebagai spot berkemah yang nyaman bersama teman-teman maupun keluarga Taman Langit Pangalengan terletak di sebuah bukit yang memiliki ketinggian hingga 1710 mdpl Tak heran kalau udara yang ada di sini sangatlah sejuk karena terletak di dataran tinggi Selain itu, di Pangalengan kita juga bisa menikmati keindahan hamparan kebun teh dari atas Beberapa objek wisatanya adalah seperti riung gunung, wayang windu, dan sunrise point cukul Turun sedikit dari Pangalengan, kita akan mengunjungi spot untuk berkemah yang menjadi tempat favorit bagi siswa sekolah di Bandung Raya Gunung Puntang adalah sebuah objek wisata yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandung yang terletak di kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Di sini, kita bisa bermain air di sungainya atau hanya sekedar foto-foto Selain itu, Gunung Puntang juga menjadi saksi sejarah karena stasiun radio pertama di Indonesia didirikan di sini Terletak di perbatasan Garut Bandung, Kawah Kamojang merupakan salah satu tempat wisata yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menghabiskan hari libur Tempat wisata ini berada di Kampung Kamojang, Desa Raksana Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung Kawah Kamojang mempunyai beberapa daya tarik yang dapat dinikmati para pengunjung Adapun daya tariknya adalah sebagai berikut Yang pertama, Kawah Hujan Pengunjung dapat merasakan suasana seperti di Korea Pasalnya, Kawah ini merupakan satu-satunya kawah yang menyerupai sauna dan bisa dipakai untuk mandi uap Kawah hujan mengeluarkan uap air serta gas sulfur yang berasal dari sela-sela batu vulkanik Dan memiliki bentuk yang menggumpal Yang kedua, Kawah Kereta Api Kawah ini termasuk kawah yang paling menarik Karena hampir mirip dengan kawah Ciwidei yang mengeluarkan asap dan bunyinya menyerupai suara uap yang keluar dari sebuah kereta api Yang ketiga, Kawah Manuk Kawah Manuk memiliki beberapa lubang yang mengeluarkan asap yang berbunyi seperti manuk atau burung Gas panas yang keluar dari kawah ini bisa merusak barang-barang yang ada di atasnya Jadi, pengunjung harus berhati-hati jika berada di kawasan ini Bergeser ke wilayah timur Kabupaten Bandung yaitu Cicalengka Di Cicalengka ada objek wisata Cicalengka Dreamland Cicalengka Dreamland merupakan objek wisata yang berada di desa Tanjungwangi, kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Objek wisata tersebut bernuansa islami dari spot foto hingga fasilitas lainnya Di dalam objek wisata tersebut, terdapat spot foto ilustrasi tangga surga dan neraka Kemudian terdapat tulisan besar I love I'll Quran yang selalu menjadi tempat favorit para pengunjung Beberapa fasilitas permainan terdapat di Cicalengka Dreamland Di antaranya Flying Fox, ATV, Berkuda, Playground, Panahan, dan lainnya Yang terakhir adalah Curug Cinulang Sama seperti Kawah Kamojang yang berada di perbatasan dua kabupaten Curug Cinulang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang Curug Cinulang merupakan objek wisata yang berada di desa Tanjungwangi, kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Air terjun ini menyuguhkan pesona alam dengan dua aliran air terjunnya yang menyakjubkan dengan ketinggian 60 meter Itu dia video jalan-jalan kita kali ini di Kabupaten Bandung Kira-kira kemana lagi nih kita akan jalan-jalan mengeksplor wisata daerah? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax